Menarik ya sebenarnya mas, karena kayak mungkin kalau kita tanyain ke orang juga mungkin pro kontra gitu ya, kayak mau ngikutin passion atau ngikutin kebutuhan dunia luar nih gitu, tren pekerjaan sekarang kan yang mahal, role ini, role itu gitu. Halo Sobat Kartu Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja. Nah ini buat sobat-sobat yang belum tahu, Kartu Prakerja ini adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk pelatihan untuk tentunya meningkatkan kompetensi angkatan kerja di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya Krishna yang akan membawakan podcast dan tentunya kali ini kita udah kedatangan tamu, balik lagi bersama kita yang merupakan salah satu spesial, yang spesial di mana? Di Tokopedia. Nah kita akan lanjutkan di sesi kali ini dengan salah satu narasumber atau tamu yang sudah kita undang. Nah kita langsung aja yuk kenalan. Halo Mbak. Halo Mas Kirna. Halo, ini kita kenalan dulu ya, biar Sobat Prakerja juga pada tahu gitu. Siapa sih yang dari Tokopedia hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng di podcast dari Kartu Prakerja ini. Silahkan, kenalan dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu ya. Oke, halo semua teman-teman Sobat Prakerja. Aku Yolanda, biasa dipanggil Yola dari tim People Development Tokopedia. Dari People Development. Waduh, ini seru ya, seru ya. Karena People Development ini akan banyak mengulas gimana caranya mengembangkan diri gitu ya. Sobat Prakerja ini ada yang sudah bekerja, ada yang masih cari kerja, atau ada yang sedang pindah kerja. Nah, Sobat Prakerja hari ini tuh judulnya simple ya. Simple, kita akan ngobrol-ngobrol tentang cara supaya belajar hal baru jadi efektif. Tapi sebelum ke tema, ini jam berapa dari kantor nih Yolanda? Gue panggilnya Yolanda aja ya. Iya, panggil Yolanda. Aku panggil Yolanda aja ya. Yolanda jam berapa dari kantor? Macet nggak ke kantor PMO tadi? Tadi, sebenarnya nggak ya. Karena kebetulan jalannya sekitar jam satuan. Kayaknya orang juga lagi baru selesai makan siang ya, Mas. Jadi aman lah. Tapi udah makan siang kan ya? Udah, udah. Mas bisa udah. Udah dong, Yolanda. Kita bakal ngobrol, kita akan kasih banyak keseruan hari ini tentunya dari topik yang akan dibawakan. Cara supaya belajar hal baru jadi efektif. Bagaimana cara melakukan hal jadi efektif. Ini kan banyak terjemahannya. Ini kita mulai dari satu pertanyaan simpel ya, sobat pekerja. Belajar itu sulit nggak sih menurut Yolanda? Ini dari sisi Yolanda sebagai people development ya tentunya ya. Gimana menurut Yolanda ini? Sulit nggak? Iya, belajar itu menurut aku wajar kalau sulit ya. Karena belajar itu adalah sebuah proses di mana kita itu dituntut untuk menerima sesuatu yang baru pastinya. Jadi, kalau misalnya kita keras balik gitu ya ke zaman sekolah dulu. Apalagi misalnya mata pelajaran yang kayaknya orang semua rata-rata nggak suka ya, matematika gitu. Misalnya diajarin tentang rumus-rumus itu pasti kayak, aduh apa sih ini? Kayak kelihatan ya, pasti kayak nggak nyaman, merasa sulit. Nah, sebenarnya disitu adalah proses belajar itu gitu ya. Belajar itu sudah sewajarnya memang nggak sulit karena kita lagi di push nih untuk keluar dari zona nyaman kita. Menerima sesuatu yang kita anggap itu adalah hal yang baru gitu. Oke, yang saya garis bawahi ini adalah sesuatu hal yang baru dan menerima hal yang baru dan harus dipelajari. Jadi, sebelum kita lanjut, minum dulu deh. Capek kesian ya. Jauh-jauh dari kantor Tokopedia gitu. Aduh, enaknya kopinya. Oke, kita lanjut ya tentang belajar. Ini sesuatu hal yang kalau kita terjemahkan tadi, ini akan panjang nih. Tapi, gue akan batasin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa lebih general gitu ya, lebih umum. Nah, pertanyaan kedua Yolanda, belajar itu sering dikaitkan sama kayak sekolah, kuliah. Ini kan yang formal ya, secara akademis gitu. Nah, kalau pendidikan selesai, ini kan juga pasti kebanyakan ya. Misalkan kita tahu kayak wajar, wajib belajarnya pemerintah 9 tahun, terus banyak juga yang proses belajar. Oh, udah selesai gitu di saat itu. Tapi, menurut Yolanda, penting nggak sih belajar hal-hal baru setelah yang wajib belajar atau yang akademik ini selesai? Gimana? Penting nggak sih menurut Yolanda? Menurut aku sih masih tetap penting ya, karena tadi itu ya, kalau misalnya belajar yang formal itu, sebenarnya memang diwajibin pemerintah. Dan memang yang diajarin adalah yang dasar gitu ya, kayak matematika dasar. Dari situ kita tahu, oh kalau misalnya mau bayar dengan harga segini, kita harus prepare uang seberapa. Pokoknya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, belajarnya. Tapi untuk setelah kita selesai sekolah, setelah selesai kuliah, aku pikir di sini adalah masa-masa di mana kita bisa belajar lagi untuk menemukan diri kita gitu ya. Jadi kayak mungkin sebelumnya teman-teman di sekolah itu kan sebenarnya nggak terlalu ada penjurusan gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya di kuliah ataupun setelah selesai kuliah, teman-teman itu masih bisa belajar sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan ke depannya gitu. Misalnya kayak, oh ternyata aku pengen jadi entrepreneur aja. Oh yaudah berarti teman-teman mungkin bisa mengambil kursus ataupun sekolah tentang bisnis misalnya gitu. Jadi aku pikir kehidupan itu sendiri adalah proses belajar gitu ya. Ada mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya lifelong learning gitu. Jadi sampai kita tua, sampai kita umur berapapun sebenarnya kita itu masih bisa untuk belajar dan sebaiknya belajar gitu. Sebentar, tadi ada kata lifelong learning. Itu apa sih lifelong learning? Lifelong learning itu... Kalau kita terus-terusan belajar gitu atau gimana? Lifelong learning itu benar. Jadi kayak kita terus-terusan belajar karena hidup itu sebenarnya ini ya adalah sebuah pelajaran gitu kalau dibilangnya. Sebuah pelajaran? Sebuah pelajaran, betul. Jadi kayak kemanapun kita mungkin kita akan menemukan hal yang baru dan kita bisa belajar dari situ gitu. Jadi lifelong learning itu adalah ketika kita berdedikasi untuk belajar sampai kapanpun kita hidup gitu. Nah itu hal yang bisa kita bahas tapi kayaknya nanti dulu ya kita punya banyakis pertanyaan. Tapi itu menarik sebetulnya, itu menarik banget Yolanda. Ya menurutku, ini kadang-kadang sekarang ya kalau lifelong learning banyak orang yang melakukan hal yang disukai atau nggak disukai. Misalkan sebenarnya passion dia di musik tapi tiba-tiba dia harus jadi kerja kantoran. Misalkan ya misalkan. Nah ini adalah pertanyaan selanjutnya buat Yolanda nih dari sisi people development misal. Kadang tuh kita harus melakukan hal yang nggak kita sukain. Penting nggak sih kita belajar hal baru yang kita sukain atau kita harus mulai dulu yang baru nih menurut Yolanda. Ini dari sisi people development ya. Misalkan ya ada karyawan atau ada yang tadinya kerja terus tiba-tiba harus jadi pengusaha gitu dia jualan. Itu gimana menurut Yolanda? Ya ini menarik ya sebenarnya mas. Karena kayak mungkin kalau kita tanyain ke orang juga mungkin pro kontra gitu ya. Pasti, pasti. Mau ngikutin passion atau ngikutin kebutuhan dunia luar nih gitu. Trend pekerjaan sekarang kan yang mahal. Rol ini, rol itu gitu. Nah tapi ini menarik ya karena sebenarnya kalau di Tokopedia kita sangat dukung para nakama. Nakama itu adalah sebutan karyawan Tokopedia gitu ya. Nakama? Nakama. Apa artinya? Nakama itu dari komik One Piece sebenarnya. Dan nakama itu bisa diartikan sebagai comrade, temen. Oke. Temen yang. Komik One Piece. Komik One Piece. Komik One Piece. Komik One Piece. Oke. Jadi itu ini ya apa? Mengambil inspirasi dari One Piece. Iya betul. Jadi Tokopedia tuh selalu kita arahin. Sebenarnya selalu ya kita para nakama tuh diarahin untuk find our purpose gitu. Jadi pertama-tama kayak apa sih yang mau kamu tujuin gitu ya dari apapun yang kamu punya saat ini gitu. What is your why? Apa yang kamu bisa berikan untuk dunia? Dan dari situ kita di Tokopedia juga mendukung visi-visi Tokopedia. Sembari kita juga mendukung purpose-nya kita masing-masing gitu. Jadi walaupun penting mungkin ya melihat kayak skill apa nih atau kayak ilmu apa nih yang kayak sedang trend di dunia gitu. Tapi kalau bisa sih kamu juga, kalau kita bisa juga untuk belajar sesuatu yang kita sukain gitu. Gitu sih mas. Oke. Itu hal yang memang harus didorong dari sisi people development tentunya untuk karyawan. Tapi kita sekarang bicaranya tentang, itu tadi ya kita coba beralih ke hal yang lain dulu. Masih berkaitan sama belajar gitu ya. Ini sekarang aku mau tanya tentang growth mindset. Growth mindset ini apa ya? Biar sobat pekerja juga paham gitu. Sebetulnya bagaimana atau mungkin di Tokopedia ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan terkait dengan growth mindset ini, Yong? Growth mindset itu sebenarnya kebalikan dari fixed mindset. Dimana kalau fixed mindset itu kayak kita merasa mindset kita ini tidak bisa diubah. Itu zona nyaman bukan? Nah betul. Oh itu zona nyaman. Itu zona nyaman. Kurang lebih bisa dibilang gitu. Fixed mindset adalah dimana kita udah merasa nyaman. Jadi kalau untuk belajar mungkin itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita. Tapi kalau growth mindset itu adalah kebalikan dari fixed mindset. Growth mindset itu kayak kita bisa fleksibel menerima apapun untuk kita pelajari gitu. Jadi mindsetnya itu lebih fleksibel ya. Lebih bisa grow gitu. Untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Dan di Tokopedia, growth mindset ini menjadi salah satu dari DNA kita gitu. Jadi DNA ini adalah kurang lebih... DNA untuk para nakama tadi ya? Betul. DNA untuk para nakama gitu. Kita punya growth mindset. Di growth mindset kita percaya kalau kita harus bisa lebih baik dari hari ini. Dan di masa depan kita harus lebih baik dari masa yang sebelumnya gitu. Ini growth mindset ya. Jadi fleksibel untuk menerima hal baru. Ini saya yakin Sobat Prakerja juga sudah bisa memahami gitu ya. Bagaimana cara menerima hal baru karena kita yakin dengan hal-hal yang memang banyak hal sekarang kan. Maksudnya sekarang di diara modern ini banyak banget gitu ya. Hal yang bisa kita pelajari dan mudah. Dan itu tentunya bisa memicu diri punya growth mindset ya. Nah kalau di Tokopedia sendiri yang dilakukan untuk memicu growth mindset itu gimana sih? Yolanda, gimana tuh bisa, pasti karyawan ada nih yang gak, yang dia apa, tiba-tiba mungkin, ah udah saya disini aja deh bagian ini gitu. Tapi tiba-tiba ada juga, ah enggak ah saya mah pinginnya itu gitu. Itu gimana cara melihat itu dari sisi people development? Iya. Cara kita memicu growth mindset gitu ya di Tokopedia, kita selalu komunikasiin ada tiga ciri-ciri growth mindset. Tiga ciri-ciri growth mindset. Betul. Yang pertama itu adalah selalu punya kerendahan hati untuk belajar seperti murid. Dan juga kedua adalah untuk tetap rendah hati juga untuk mengajar gitu. Seperti layaknya seorang guru. Jadi kurang lebih kayak semua guru, semua murid ya gitu. Jadi semua orang mungkin saat ini bisa menjadi murid, tapi nextnya kamu bisa menjadi guru gitu. Jadi dalam hal apapun kita terapkan ini. Terus yang kedua selalu punya cerminan yang positif ketika ada perubahan gitu. Jadi harus terima perubahan itu dengan positif gitu. Apalagi kan kita kayak di perusahaan teknologi gitu ya. Semuanya itu berkembang dengan cepat gitu. Pastinya ada yang merasa gak nyaman loh kok ini cepat banget berubah. Tapi itu adalah part kita belajar juga gitu ya. Dan kita selalu tekankan kita harus punya growth mindset. Mak, liatin bapak ada yang gak peres. Baik pak, boleh dibacakan nomor di SMS barusan? Iya sebentar. 752-483. Pak! Eh kenapa? Ini pasti penipuan. Ya ampun pak. Sampai puluhan juta loh ini. Coba aku hubungi Tokopedia Care deh. Halo? Halo, saya Dewi dari Tokopedia Care. Bener dengan Bapak Adit. Ya betul mbak. Mohon maaf malam-malam begini. Jadi tak. Kita tinggal tunggu. Bapak istirahat aja. John, uang Bapak hilang. Pak! Aman pak! Uang Bapak sudah kembali! Alhamdulillah! Bu, uang Bapak sudah kembali ibu! Sebuahnya! Sebuahnya! OTP! Jangan dikasih siapa-siapa! Nah sobat pekerja itu tadi video dari Tokopedia. Yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap pengguna Tokopedia. Kita lanjut ngobrol lagi yuk. Ini Yolanda udah jauh-jauh kesini nih. Mending kita minum dulu. Ya minum dulu. Diminum, diminum. Tapi ini juga ngomong-ngomong ini ya, Tokopedia juga. Oke. Nah Yolanda menarik ya. Tadi kita sudah banyak ngobrol tentang bagaimana belajar itu sulit atau tidak gitu ya. Terus setelah pendidikan formal, apakah masih penting belajar-belajar hal baru? Nah terus barusan growth mindset, menerima atau fleksibel terhadap hal-hal baru. Dan itu sudah dilakukan di Tokopedia kepada karyawan yang disebut dengan nakama tadi ya Yolanda ya. Betul. Nah pertanyaan selanjutnya. Ini menarik ya karena kadang aku pun masih suka susah mengatur waktu. Dari sisi people development menurut Yolanda, kan kita ini sering banyak alasan nih. Beralasan lah ya, kalau misalkan untuk belajar hal baru tuh, aduh gak ada masalah, apa gak ada waktu gitu ya. Atau aduh saya sibuk segala macam. Tapi pasti segala sesuatu ada, ada cara, ada triknya gitu ya. Nah kalau menurut Yolanda, gimana cara ngatur waktu antara kerja sama belajar. Itu terlihat sederhana. Tapi ternyata banyak juga yang susah gitu. Ayo kita ngobrol itu ya sekarang ya. Iya, boleh, boleh. Iya, bagiin waktu sebenarnya agak sulit ya. Apalagi misalnya teman-teman tuh udah kerja yang 9 to 5, yang sifatnya rutin. Itu mungkin akan lebih cenderung sulit. Tapi sebenarnya ya, ini kayak fun fact atau kayak apa ya, ngancurin mitos lah gitu ya, yang selama ini ada di pikiran kita. Belajar itu sebenarnya gak selalu bentukannya baca artikel, nonton video, ataupun kayak ikut webinar atau ikut training yang durasinya berjam-jam gitu ya. Jadi belajar itu banyak macamnya. Jadi kalau di Tokopedia tuh, kita selalu bilang ya ke nakama, karyawan Tokopedia, silahkan belajar sesuai dengan ke, apa ya, availability atau kesediaannya teman-teman gitu. Karena belajar itu kita pakai yang namanya modelnya 70, 20, 10 gitu. 70, 20, 10. Apa itu Yolanda? Nah, jadi kalau 70 itu adalah 70 persennya kita belajar dari pengalaman yang challenging setiap harinya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman gitu ya, ngerjain sebuah projek, ataupun kayak apa ya, pokoknya mengerjakan sebuah projek sebenarnya kita belajar ya gitu. Misalnya mencari, apa namanya, mencari cara untuk melakukan projek ini. Atau misalnya kayak gimana ya caranya untuk menemukan strategi yang baru untuk berjualan. Nah, itu sebenarnya kita belajar ya gitu. Itu 70 persennya. Kemudian 20 persennya adalah ketika kita sebenarnya sharing dengan orang lain. Misalnya kita punya mentor gitu ya. Atau misalnya kita punya, apa namanya, ekspert ahli yang bisa kita tanya-tanyain. Sebenarnya kalau saya seperti ini, baiknya gimana ya? Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung kita belajar juga gitu. Dan terakhir 10 persennya baru yang bentuknya formal learning tadi ya. Jadi kayak, ya itu boleh ditambahin baca buku, nonton video yang ada di Youtube, dengerin podcast bahkan kayak gini. Ini juga bisa nambah bagian dari 10 tadi yang learning ya, pembelajaran tadi ya. Betul. Itu hal yang mungkin udah banyak juga sobat pekerja yang kalau sudah bekerja ya, ini mengambil atau sudah langsung mengalami hal-hal tersebut gitu ya. Mempraktekan ilmu itu. Nah, itu kan nggak mudah ya. Bagaimana cara agar tips dan trik tadi yang Yolanda bilang, ini tetap konsisten. Jangan kan sobat pekerja, aku pun mungkin konsistensi itu kadang dibangunnya harus dengan motivasi yang kuat gitu Yolanda. Gimana sih dari seorang people development Tokopedia melihat ini? Ya, konsisten ya. Konsisten itu memang butuh disiplin ya dari dalam diri. Kayak kalau kita mau ambil serminan gitu ya, para atlet olahraga itu adalah orang-orang yang paling disiplin gitu ya. Karena mereka kayak bisa konsisten latihan dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk cara konsisten gitu ya, kita bisa memecah-mecah tujuan ataupun sesuatu yang pengen kita bikin menjadi konsisten itu lebih kecil dan lebih gampang untuk dilakukan setiap harinya. Misalnya konsisten untuk belajar ya, contohnya tadi. Misalnya kita mau belajar Excel gitu, skill Excel. Oke, kamu breakdown aja, kamu perminggunya bisa melakukan apa nih, entah itu nonton video, at least dalam satu hari 15 menit aja gitu. Dan lakukan terus secara konsisten misalnya kayak dalam sekali sehari kah, atau kayak dalam tiga hari seminggu. Nah, dengan melakukan hal-hal kecil tadi tapi rutin, itu udah membantu kita untuk menjadi lebih konsisten dalam belajar. Melakukan hal-hal kecil tapi rutin, itu kunci dari konsistensi tadi ya. Ini menarik, saya harus praktekin. Sobat prakerja juga harus praktekin kayaknya, ini biar lebih konsisten ya. Nah, itu hal yang mungkin harus dilakukan ketika orang mau serius di satu bidang atau bidang lainnya. Nah, terus ini pertanyaannya, saya yakin Sobat Prakerja juga nungguin pertanyaan ini nih. Nah, pertanyaannya adalah, korelasi, nambahin ilmu, sama kenaikan karir itu ada nggak dari sisi seorang people development nih? Misalkan dia pelatihan, terus pelatihan ini kan dia otomatis dengan seorang karyawan nih ya, atau nakama tadi, harus relate. Itu bisa nggak sih bisa mendapatkan kenaikan karir, yang signifikan, atau memang ada proses lagi? Bagaimana nih dari sisi people development menurut Yelanda? Ya, ketika kita nambahin skill, pasti itu adalah salah satu cara kita untuk upgrade karir kita ya, atau kayak menaikkan karir kita gitu. Nah, untuk skill, sebenarnya di Tokopedia kan, tadi mungkin aku udah sempat mention gitu ya, kita juga lagi mendorong nih nakama-nakama untuk punya aspirasi karir mereka ke depannya. Karena kita percaya ketika teman-teman mau menambah ilmu, ataupun menambah skill, itu tentunya harus ada tujuannya dulu. Tujuannya apa misalkan? Naik pangkat, promosi gitu ya, promosi, atau dia pengen pindah bagian yang sesuai passion? Nah, betul. Bisa juga ya? Bisa juga, oke. Jadi, entah itu mau kayak, oh 3 tahun ke depan lagi mungkin aku bisa jadi manager nih, atau misalnya aku kayaknya nggak sesuai lagi dengan peran aku disini, aku akan switch karir, nah itu bisa banget. Nah, jadi penting sebenarnya kita punya tujuan dulu, terus kemudian untuk menambah skill, tentunya itu sangat penting ya, ketika dikaitkan dengan karir. Apalagi kalau sekarang ya, kita nggak tahu skill yang kita punya sekarang itu apakah masih relevan untuk 5 tahun ke depan lagi misalnya. Karena kita lihat teknologi itu udah bisa mengotomasi. Otomasi dan terus berkembang. Benar. Terus berkembang. Betul. Jadi, ada khawatiran mungkin ya dari diri kita kayak, masih relevan nggak sih? Apa yang aku kerjakan hari ini itu bakal ada juga nih pekerjanya 5 tahun lagi. Nah, jadi kayak untuk men-secure gitu ya, untuk ngamanin diri kita sendiri secara karir, secara skill, tetap relevan, itu pastinya tetap harus butuh ini ya, nambahin ilmu dan nambahin skill. Oke, jadi itu sebetulnya pendorong, motivasi dan semangat agar kita terus belajar ya. Karena tidak hanya akan naikkan karir, mungkin nanti ketika kita mempelajari hal-hal yang memang relevan dengan tadi contohnya teknologi gitu ya, itu tentunya akan mengamankan atau tadi Yolanda bilang secure ya, secure dari sisi pekerjaan, salah satunya itu mungkin ya. Nah, ini harapannya sobat pekerja juga sudah bisa memulai pembelajaran-pembelajaran yang memang diinginkan, disukai, atau bahkan mungkin memulai hal-hal baru tadi ya. Betul. Itu menarik. Nah, ini tadi saya garis bawahin tentang teknologi Yolanda. Ini kan teknologi ini, kalau ngomongin teknologi nggak akan ada habisnya, ya kan? Nah, ini kalau menurut Yolanda, selama berkarir sebagai people development, gimana cara manfaatin teknologi untuk biar belajarnya ini efektif gitu? Tepat, tadi yang Yolanda bilang, goal-nya dapat, terus tepat, itu gimana Yolanda? Manfaatin teknologi gitu ya, Mas? Manfaatin teknologi, ya betul. Nah, jadi menarik banget ya, karena kayak teknologi itu, kayak kita mungkin search di App Store atau Play Store gitu, semua aplikasi untuk kebutuhan apapun ada gitu ya, Mas. Apalagi untuk belajar, sebenarnya banyak banget gitu. Jadi, bermacam-macam aplikasi belajar itu dengan tujuan berbeda pasti ada gitu. Jadi, mungkin teman-teman pekerja sudah punya ini kali ya, platform favorit untuk belajar. Nah, itu sebenarnya... Platform favorit ada? Pasti ada ya? Ada, ada. Ya, entah itu sesederhana nonton YouTube, itu sebenarnya YouTube tempat belajar juga gitu kan ya, atau ada website-website lain, itu juga sebenarnya cara kita untuk manfaatin teknologi untuk belajar kita gitu. Jadi, kalau di Tokopedia, kita punya satu learning platform sebenarnya. Memang kita... Learning platform ini, apa, layanan untuk setiap karyawan atau nakama tadi untuk belajar ya? Betul. Jadi, bisa dimanapun, kapanpun gitu. Betul. Dimanapun, kapanpun. Dan mungkin dipakai untuk ini ya, bisa browsing, topik-topik atau kursus apa yang menarik buat mereka, langsung diakses dari situ. Dan sebenarnya untuk tracking progress juga gitu ya. Karena mungkin untuk belajar, supaya tetap konsisten, supaya tetap, apa namanya, supaya merasa ini ya, merasa senang. Yang ternyata kayak, oh ternyata aku kemarin dalam misalnya 6 bulan kemarin udah dapet ini, ini 3 skill baru. Nah, itu untuk bisa melihat progres itu, baiknya kita ada satu metode untuk ini juga, monitor progres kita juga. Jadi, teman-teman prakerja juga di luar sana, aku yakin banyak banget ya aplikasi yang mendukung itu juga. Salah satunya, Kartu Prakerja juga itu platform atau layanan pembelajaran untuk masyarakat tentunya. Dan bisa diakses kapanpun, dimanapun. Mirip sebetulnya. Mirip. Tapi artinya semangat itu sudah dilakukan di Tokopedia ya, Yolanda ya. Ini keren sih, teknologi itu memang harus diutilisasi atau digunakan untuk belajar. Sebetulnya ini bukan pertanyaan terakhir. Tapi, saya mau langsung ke pertanyaan yang memang jadi inti dan pesan-pesan buat Sobat Prakerja. Menurut Yolanda, menurut Yolanda, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Prakerja agar bisa terus belajar hal-hal baru yang efektif dan tentunya bisa digunakan atau berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya kehidupan ya, tapi mungkin dalam berkarir atau mungkin pengembangan diri untuk wira usaha. Itu sih. Pesannya apa sih untuk Sobat Prakerja? Dari seorang Yolanda nih. Wah, agak berat ya. Agak berat. Enggak, tapi saya yakin Sobat Prakerja pasti nungguin itu dari tadi. Iya. Menurut aku ya, Sobat Prakerja, kalau misalnya sudah punya goals, sudah punya tujuan, belajar itu misalnya untuk oke, aku kembangin usaha aku. Atau misalnya kayak oke, aku akan start switching karir ke persoalan tertentu. Itu berarti teman-teman sudah satu langkah lebih dekat untuk mencapai cita-cita karirnya teman-teman gitu. Jadi, setelah itu sebenarnya sudah gampang gitu ya. Karena menurut aku untuk menentukan tujuan itu sebenarnya adalah part yang lebih susahnya dibanding dengan belajar ya. Karena belajar itu kayak bisa kita lakukan sehari-hari. Dan mungkin kalau teman-teman bisa pecah-pecahin goalsnya menjadi aksi-aksi yang lebih kecil, itu akan lebih mudah untuk belajar gitu. Jadi, untuk Sobat Prakerja, tetap semangat untuk belajar. Karena teman-teman kalau misalnya di tengah-tengah agak lemah semangat atau kayak kurang motivasi, ingat kembali kenapa teman-teman belajar gitu. Jadi, ingat tujuan awalnya. Oke, ini seru banget ya Yolanda obrolan kita hari ini. Tapi sepertinya harus disudahi. Karena ada podcast lain nih, bintang tamu lain yang tentunya gak kalah seru sama Yolanda. Tapi Yolanda juga hari ini makasih banget, seru banget. Nah, sebelum saya tutup, sebelum aku tutup nih, ada gak nih apa selain tadi kita ngobrol tentang gimana cara menjadi seorang yang belajar efektif dan tentunya tadi Yolanda kasih tips. Gimana cara kalau goalsnya kerja di Tokopedia gitu. Tadi juga ada ya, udah dikasih ya. Nah, ada gak sih Yolanda sampaikan terakhir nih? Untuk sobat prakerja. Iya. Kalau sobat prakerja masih pengen penasaran gitu ya, menambah ilmu, menambahkan skill gitu ya, untuk portfolio ataupun untuk ini ya, melangsungkan karirah teman-teman sekarang, teman-teman bisa cek fitur prakerja di Tokopedia. Langsung buka aplikasi Tokopedia dan search prakerja. Itu aja mas. Oke, jadi buka aplikasi Tokopedia, search kartu prakerja untuk yang ingin belajar hal-hal baru menarik dan tentunya ini akan sangat berguna untuk sobat prakerja semua. Segitu aja podcast Jadi Bisa. Kali ini buat sobat prakerja yang memang suka dengan video hari ini, dengan adanya Yolanda, bisa like. Atau memang kalau ada pertanyaan, bisa isi kolom komentar di bawah. Dan kalau sobat prakerja merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Ke temannya, kerabat, keluarga, siapapun, silahkan di-share. Tapi kalaupun memang sobat prakerja mau dengerin sambil beraktifitas, itu bisa diputerin di Spotify Podcast Jadi Bisa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Daaah!